Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai bergantinya nama Koalisi Kebangsaan Indonesia Raya Adi Koalisi Indonesia Maju, menandakan hubungan Prabowo-Subianto dan Cak Imin sedang tak bagus. Diketahui perubahan nama itu dilakukan pasca bergabungnya PAN dan Golkar beberapa waktu lalu. Cak Imin atau PKB tentu kelihatannya bisa saja kecewa karena tidak diajak, tidak rembuk terkait dengan pergantian nama koalisi itu, kata Ujang dihubungi Kamis, 31 Agustus 2023. Kemudian dikatakan Ujang tidak diajaknya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait pergantian nama tersebut. Karena hubungan antara Cak Imin dan Prabowo sedang tidak bagus. Bisa jadi karena memang saya melihat hubungan antara Prabowo dan Cak Imin sedang tidak bagus atau tidak baik-baik saja, kata Ujang. Ujang menjelaskan Cak Imin bisa jadi merasa kecewa. Kemudian dikatakan Ujang pasca masuknya Golkar dan PAN. Cak Imin kelihatannya perannya di Koalisi Prabowo-Gerinda mulai memiliki saingan. Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku, baru mengetahui kalau nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KIR, kini telah menjadi Koalisi Indonesia Maju. Cak Imin menyatakan dirinya baru mengetahui hal itu saat acara HUD ke-25-an yang digelar pada Senin, 28 Agustus 2023, malam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!